Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kibagus Purwas Channel ini akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual Dunia supernatural dan dunia ilmu kegoiban Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 cara melihat hantu dengan kasat mata Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral dan mandalam Alangkah baiknya bagi penonton baru untuk subscribe dulu serta nyalakan tombol loncengnya Agar sedulur tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kibagus Purwas Cara melihat hantu secara kasat mata dapat dilakukan dengan berbagai metode Hantu adalah makhluk yang tak kasat mata yang sangat sulit dilihat oleh mata telanjang Itu karena hantu hidup di dunia lain yang berbeda dengan dunia manusia Meski demikian tak jarang orang dapat melihat penampakan hantu tanpa disengaja Banyak juga orang-orang yang sangat penasaran dengan wujud atau penampakan hantu Bahkan dengan rasa penasaran tersebut Mereka rela berkunjung ke lokasi atau tempat-tempat angker untuk sekedar melihat wujud hantu tersebut Ada banyak cara melihat hantu dengan kasat mata Namun hal ini hanya diperuntukkan oleh orang yang memiliki nyali besar Jika Anda memiliki keberanian atau nyali Jangan mencoba untuk mengikuti cara melihat hantu ini Dan berikut ini ada beberapa cara melihat hantu dengan kasat mata Membuka mata batin Cara melihat hantu yang pertama yaitu dengan membuka mata batin Hantu dan manusia memiliki dunia yang berbeda Itulah mengapa untuk mampu melihat mereka manusia harus menggunakan mata lain Dalam hal ini yalah mata batin Dengan mata batin yang terbuka Manusia akan dengan mudah melihat semua dunia tanpa adanya sekat Membuka mata batin bukanlah pekerjaan yang gampang Banyak orang yang melakukan amalan atau ritual Agar perlahan-lahan mata batinnya terbuka dengan sendiri Selain dengan ritual Ada juga orang yang mampu membuka mata batinnya Dengan bantuan dari seorang guru spiritual Yang sudah sangat berpengalaman Mengoleskan tanah kuburan ke kelopak mata Cara melihat hantu yang selanjutnya adalah dengan mengoleskan tanah kuburan pada kelopak mata Banyak orang yang mengaku telah membuktikan Mampu melihat hantu dengan mengusapkan tanah kuburan pada kelopak mata Mereka yakin Jika tanah yang ada di kuburan Mampu mengundang makul halus untuk mendekat dan menampakkan wujudnya yang menyeramkan Tanah kuburan dipilih sebagai salah satu media melihat hantu karena terletak di kuburan Mau tidak mau Aura mistis dan kematian akan menempel di sana Hantu biasanya menyukai hal-hal yang memiliki aura atau aroma yang sama dengan mereka Mencukur alis mata hingga habis Cara melihat hantu yang lainnya adalah mencukur alis mata hingga habis Bagi seseorang yang ingin melihat seperti apa bentuk tuyul atau hantu yang suka mencuri Mereka bisa melakukannya dengan mencukur habis alisnya Setelah itu Tidurlah di depan pintu rumah dan menggunakan keset sebagai alasnya di tengah malam hingga pagi Jika mereka beruntung saat malam hari akan ada orang yang membangunkannya Biasanya hantu yang membangunkan itu adalah tuyul Ia menganggap orang yang tidur tersebut adalah temannya karena tak memiliki alis Melihat di antara dua kaki Cara melihat hantu yang berikutnya adalah dengan melihat antara dua kaki Jika ingin melihat hantu Maka coba menengok ke belakang dan melihat di antara dua kaki Banyak orang telah membuktikan jika mereka melakukan itu di tempat angker Maka hantu akan nampak dengan sangat jelas Tapi saat menoleh dan tak melihat dari selangkangan Mereka kembali tak terlihat Kebiasaan ini ternyata tak hanya dilakukan di Indonesia saja Beberapa orang di luar negeri juga mempraktikan hal yang sama Mereka biasanya datang ke keburan dan mempraktikan aksi ini untuk mampu melihat hantu Bermain jelangkung Cara melihat hantu yang lainnya yaitu dengan bermain jelangkung Jelangkung adalah salah satu permainan pemanggil roh atau hantu asli Indonesia Biasanya permainan ini menggunakan boneka yang nantinya akan disuruh untuk mengatakan nama dan diwawancarai aneh-aneh Untuk bermain jelangkung ini Anggotanya harus ganjil Dalam beberapa situasi Jelangkung biasanya akan nampak dalam wujud aslinya Para anggota yang memainkannya akan mampu melihat dengan jelas Biasanya roh atau hantu akan keluar dan menyerupai manusia Hingga kadang tak pernah disadari oleh para pemainnya Tidur dalam keadaan telanjang Cara melihat hantu yang selanjutnya yaitu tidur dalam keadaan telanjang Ada yang mengatakan jika hantu tak akan bisa melihat kita dengan jelas jika saat tidur kita tidak telanjang Sementara itu jika kita beruntung wujud hantu yang kadang mengerikan itu akan nampak dengan sangat jelas Bahkan kita bisa mengamati setiap detail wajah hingga tubuhnya Selain tidur dengan telanjang Ada yang mengatakan untuk tidur telanjang dan terbungkus kain kafan Saat itu dilakukan Hantu pocong akan datang dan menampakkan dirinya Hantu itu menganggap orang yang terbungkus kain kafan itu adalah temannya si pocong Menyicir rambut tengah malam Cara melihat hantu yang berikutnya yaitu menyisir rambut di tengah malam Jika ingin melihat hantu Maka sisirlah rambut di tengah malam di depan cermin Saat melakukan ini Usahakan mematikan lampu dan menggunakan penerangan berupa lilin Sisir rambut perlahan-lahan sembari memperhatikan apa yang ada di dalam cermin Biasanya di dalam cermin akan muncul bayangan ataupun wujud makhluk yang mengerikan Selain itu suara-suara seperti bisikan atau rintihan kesakitan juga kerap terdengar Banyak orang yang membuktikan hantu dengan cara ini meski tak semuanya berhasil Nah jadi itulah tadi pembahasan tentang tujuh cara melihat hantu dengan kasat mata Bagaimana apakah anda tertarik untuk melakukan cara tersebut Hati-hati Barangkali ketika anda melihat akan ada wujud hantu di depan anda Maka Berhati-hatilah Semoga bermanfaat Saya Aki Bogus Berwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kata Pemissi Dari kata Pemissi Dari kata Pemissi Sampai Pemissi Dari kata Pemissi Dari kata Pemissi Jutani Dari kata Pemissi ullahi wabarakatuh Jutani 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 Semoga bermanfaat